Layaknya puzzle yang terisi penuh, Scott Garuda kembali temukan pemain keturunan yang merumput di Eropa. Kabar ini juga gegerkan publik Malaysia. Siapa pemain baru Timnas dan apa kata publik Malaysia? Kini Fair Play Space akhir menyajikan beritanya sebagai berikut. Timnas Indonesia akhirnya menemukan pemain naturalisasi yang dicari-cari selama ini. Dulu pengamat sepak pula Justinus Laksana pernah mengutarakan sarannya untuk Timnas Asuhan STY agar mencari pemain pelapis untuk Timnas. Hal itu untuk mengantisipasi jika pemain inti cedera ataupun tidak diizinkan oleh klubnya. Sehingga masih ada penggantinya. Baru-baru ini PSSI berencana menggait bag kiri yang merumput di Norwegia, St. Patinama. Ex-KOP SSI Hassani Abdul Ghani menyebut nama Shane Patinama sebagai calon pemain naturalisasi berikutnya untuk Timnas Indonesia. Hassani menyebut Patinama sudah mengirimkan surat pernyataan bersedia permain untuk Timnas Indonesia beserta dokumen pendukung lainnya. Hal tersebut membuat proses naturalisasi Patinama bakal segera dilakukan. Insya Allah dokumen yang dikirim sudah lengkap termasuk akte lahir ayahnya. Ayahnya lahir di Semarang. Ucap Hassani Patinama merupakan pemain asal Belanda yang saat ini tengah bermain di divisi teratas Liga Norwegia yaitu Viking FK. Viking FK adalah klub di luar Belanda yang pertama kali dibela oleh Patinama. Pada musim 2021, Viking FK finish di posisi ketiga Liga Norwegia. Berdasarkan data transfer Max, Shane Patinama saat ini berusia 23 tahun. Dia masih terikat kontrak dengan Viking FK hingga akhir 2022 mendatang. Patinama bisa bermain di posisi back kiri dan juga ke landang tengah. Sebelumnya, dia lebih banyak berkiprah di Belanda. Patinama adalah jebolan tim usia muda Utrecht dan dia juga sempat bermain untuk Telstar yang berlagak di divisi kedua Belanda. Saat ini, PSSI juga tengah menanti proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Wals. Dokumen keduanya sudah lengkap dan pihak Kemenpora juga sudah merestui naturalisasi kedua pemain. Kabar tersebut turut menjadi sorotan media Malaysia makan bola. Mereka menganggap back 23 tahun itu akan jadi aset timnas Indonesia jika benar-benar sukses dinaturalisasi. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi termasuk di back kiri dan juga ke landang ini pasti akan menjadi aset berharga bagi Indonesia. Tulis dari media Makan Bola dalam sebuah artikel mereka pada selasa 22 Februari 2022. Terima kasih telah menonton!